Intro Fenomena langka baru saja terjadi di Sungai Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, hari Kamis ini, tanggal 1 Desember tahun 2022, ribuan ikan mendadak muncul ke permukaan air di Sungai Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, sejak pagi tadi. Munculnya ribuan ikan di atas permukaan air sungai tersebut sontak menjadi perhatian warga, karena lokasinya yang berada di bawah jembatan. Kejadian ini menghebohkan warga sekitar dan pengguna jalan. Aktivitas warga yang beramai-ramai turun ke sungai untuk mengambil ikan-ikan tersebut menjadi tontonan pengguna jalan dari atas jembatan, tidak sedikit pengendara yang singgah dan berhenti untuk ikut menyaksikan fenomena ini dari atas jembatan dan pinggiran sungai. Peristiwa langka ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Sejumlah warga datang memanen ikan tersebut dengan menggunakan alat seadanya yang dibawa dari rumah, seperti keranjang, jaring, dan ember. Terlihat ratusan warga di sepanjang sungai pun berbondong-bondong menangkap ikan yang terlihat lemas di permukaan air. Berbagai jenis ikan seperti ikan lundu, ikan lele, patin, dan ikan air tawar lainnya yang merupakan ikan khas sungai Ciujung ini dengan mudah ditangkapi warga sekitar. Dari beberapa rekaman video yang beredar di media sosial, nampak warga sekitar bantaran sungai mengaku sangat gembira mengetahui adanya ikan yang mengambang, karena bisa dengan mudah ditangkap. Dalam waktu tak lama, warga telah mendapatkan berbagai jenis ikan air tawar yang dimasukkan ke dalam karung. Menurut warga, ikan yang didapat tersebut akan dikonsumsi bersama dan dibagi ke tetangga atau warga kampungnya. Belum diketahui apa sebenarnya penyebab sehingga fenomena ini terjadi. Belum bisa diprediksi juga, apakah ikan-ikan yang ditangkap warga itu memiliki dampak khusus kepada yang mengkonsumsi nantinya. Ini adalah aliran irigasi yang menuju ke sungai Ciyujung. Menuju sungai Ciyujung, aliran irigasinya. Tapi warga terus mencari ikan diirigasi karena air yang dari sungai Ciyujung meluap dan ikan pun naik ke atas. Yang perlu diketahui, di kecamatan Kragilan Kabupaten Serang ini di beberapa titik lokasi di sepanjang sungai Ciyujung berdiri industri dan pabrik sedangkan dalam beberapa kasus, beberapa kali sungai Ciyujung dinyatakan tercemar oleh limbah yang berasal dari pabrik di sekitarnya.